Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan rekening Presiden Terpilih Jokowi-Dodo bersih dari korupsi. KPK telah menelusuri rekening dan aset Jokowi dengan menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memastikan harta kekayaan Jokowi bebas dari korupsi. Adnan Pandu menjelaskan KPK dan PPATK telah menelusuri rekening Jokowi. Hasil dari penelusuran itu tidak ditemukan adanya rekening di luar negeri milik Jokowi. Selain itu KPK juga tidak menemukan adanya indikasi korupsi dana pendidikan Solo saat Jokowi menjabat sebagai wali kota. Selain itu KPK juga telah meneliti laporan yang masuk terkait dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta atau BPMKS pada tahun 2010. KPK juga telah memberikan surat klarifikasi kepada pihak pengadu perihal fakta-fakta yang ditemukan KPK. A. Anggaran BPMKS menurut laporan sebesar 23 miliar, sedangkan faktanya anggaran telah direvisi adalah sebesar 21 miliar, 101.460.000 rupiah. Kedua, jumlah siswa penerima BPMKS menurut laporan sebanyak 110.000 rupiah, sedangkan faktanya sebesar semester pertama sebanyak 54.626 siswa, dan semester kedua, 2010 sebanyak 65.057 siswa, total 119.783. Ada pengadu perni rekening? Rekening tidak ada satupun pakai nama Jokowi.